Intro Assalamualaikum Wr. Wb bertemu kembali pada channel Tena Mora channel guru kreatif dan inovatif baiklah pada kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat video animasi secara online tidak pakai lama nah hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita ketik di menu browser nama aplikasinya yaitu Byteable nah nanti pada deskripsi judul akan saya berikan link link website nya ya nah sudah muncul Byteable kita klik ini yang paling atas dia ya nah seperti biasa kalau kita menggunakan akun online kita harus mendaftar dulu kita bikin dulu akunnya dengan cara klik sign up jadi ini gratis tidak berbayar ya sign up free ya kita daftar dengan menggunakan akun google kita klik salah satunya ya kita masukkan password nya kemudian kita tunggu beberapa saat nah ini adalah tampilan dari halaman pertama Byteable ya jadi kita pilih which best describe you kita ini sebagai bisnis atau apa ya student, teacher atau pemerintahan nah karena saya guru jadi saya akan memilih teacher kita klik next kemudian what kind of video are you making jenis video apa yang ingin kita buat apakah iklan, advertisement explainer, announcement nah karena saya akan membuat video animasi jadi saya akan pilih explainer ya announcement ini seperti pengumuman training ini seperti pelatihan ya presentation ini ya seperti presentation biasa slideshow ini seperti foto slide ya nah saya akan pilih explainer kemudian klik next in a typical month how many videos do you expect to create nah jadi dalam satu minggu itu berapa banyak video yang ingin kita buat nah saya akan pilih more than three kita pilih aja yang banyak ya next want to achieve more with your video free nah kita klik aja lah ya yes please nah sudah muncul ya kalau sudah daftar akan muncul ini nah disini ada jenisnya I'm making a video too sebagai promosika kita klik ke bawah nah saya akan pilih explain terus explain apa my business kah konsep product how to do something atau service kalau nge-check template-nya yang mana kita suka nah saya pilih dulu a concept ya find a template nah jadi kalau kita pilih a concept nanti akan muncul template-nya yang seperti ini nah kalau kita pilih yang lain misalnya my business ya untuk business nanti template-nya yang lain lagi muncul ya jadi tergantung kita bisa cek satu-satu dulu nanti ya nah saya akan memilih template how to do something ya template-nya seperti ini nah saya akan pilih yang ini template yang ini edit this video saya edit nah jadi sudah tersedia berbagai macam template disini yang sejenis ya nah template ini bisa saya gunakan bisa juga tidak nah kalau saya tidak ingin menggunakan template ini saya klik tanda panah yang di atas ini kemudian saya delete ya nah misalnya saya ingin membuat video animasi tentang tips belajar yang efektif nah disini sudah ada konten nah disini sudah ada konten yang ini timing waktu saya bikin dulu judulnya tips belajar efektif karakternya ini hurufnya ini berarti tidak boleh lebih dari 80 karakter jadi kalau lebih 80 karakter dia tidak bisa ya nah kebetulan disini hanya terdiri dari 20 karakter ya nah ini tetap saja default atau ingin kita ganti jenis fontnya boleh save kita simpan jangan lupa setiap kita ketik kita save kita tunggu beberapa saat nah sudah muncul judulnya tips belajar efektif nah ini fungsi color ini ingin mengganti warna ini kan hijau ya hijau tua dan hijau muda saya ingin ganti misalnya warna ini boleh jadinya berubah ya atau yang ini juga boleh nah saya ganti warna ini saja saya save saya balik lagi ke timeline nah nanti dia akan berubah sendiri ini ya nah saya ingin menambah scene lagi misalnya tips belajar efektif yang pertama itu buat suasana belajar yang nyaman nah saya cari dulu template yang sesuai ya nah yang ini saja berarti ini saya geser ke sini ya saya ketik kalimatnya buat suasana belajar yang nyaman nah karakternya masih cukup 34 ya saya ganti jenis fontnya misalnya yang ini saya save nah warna juga sudah berubah ya nah kemudian yang ketiga kemudian yang kedua merangkum pokok pembelajaran kira-kira template mana yang sesuai saya cari dulu template yang sesuai nah saya tetap menggunakan yang ini saya geser lagi ke kiri sesuai dengan urutannya saya tulis nomor 2 merangkum pokok pembelajaran saya ganti tulisan saya save ya saya geser posisinya saya ingin ganti misalnya yang ini saya save saya klik timeline untuk balik lagi kemudian yang ketiga tips belajar efektif itu belajar bersama misalnya saya pilih yang ini template nya yang ketiga belajar bersama atau kelompok saya pilih font yang lain ya misalnya ini klik save dan preview nah setelah video sudah selesai kita buat misalnya sudah cukup template yang ingin kita buat nah yang tidak ingin kita gunakan kita delete saja ini misalnya saya lanjutkan sampai selesai nah disini sudah ada beberapa slide yang sudah saya buat ya ada kira-kira 5 slide nah jika kita tidak ingin menggunakan slide selanjutnya atau scene selanjutnya tinggal kita klik delete satu persatu kita delete nah durasinya ini terbatas ya nah maksimal durasi itu 2 menit ya jadi ini durasinya masih 0,23 detik jadi masih bersisa lebih nah ini contoh saja saya berikan nah setelah scene nya kita buat ya sudah cukup nah kalau ingin menambah lagi tinggal klik add scene ini nah kemudian saya ingin menambahkan musik saya klik audio disini sudah tersedia musiknya tinggal kita sesuaikan ya jadi saya coba pilih yang ini saya dengarkan dulu musiknya atau yang ini ya saya coba yang ini contoh saja ya saya klik ini ya saya pilih musik yang ini saya save saya balik ke timeline ya nah coba kita preview sebentar saya klik rebuild video jangan lupa ya kalau ada seperti ini muncul tadi kita tunggu beberapa saat agak lama nah kita preview ini sudah di download kita cek videonya nah berhubung ini adalah aplikasi yang gratisan jadi watermark ini masih tetap ada tidak bisa hilang ya nah kemudian bagaimana kalau kita ingin share ke social media nah karena ini juga gratisan jadi kita tidak bisa share kita gunakan dengan menggunakan aplikasi perekam layar bisa menggunakan aplikasi fashion capture ini ya ini contohnya kemudian saya mainkan videonya nah setelah selesai kita klik ctrl f10 nih sesuai yang ini ctrl f10 jika sudah selesai nah disini saya ingin merekam video ini ya karena saya tidak bisa download atau men-share ke social media karena ini aplikasi gratisan jadi saya harus merekamnya dengan menggunakan aplikasi tambahan yaitu fast turn capture nah nanti pada deskripsi judul saya akan berikan link download aplikasi fast turn capture ini nah saya klik aplikasinya ya nah disini ada muncul fitur-fitur nah yang ini untuk membuka file nah yang ini untuk capture window yang aktif nah seperti ini ya jadi ini berupa foto screenshot nah kemudian yang ini fungsinya untuk capture objek saja nih misalnya mau objek yang ini kita capture nah ini saja yang akan muncul nah kemudian yang ini capture rectangular region nah ya screenshot yang kotak ini saja ya nah ini sering saya gunakan nah saya close kemudian yang bintang ini jarang sekali saya malah tidak pernah ya saya gunakan saya juga tidak begitu mengenal fungsinya nah kemudian yang ini capture full screen semua satu screen akan muncul ya nah yang ini capture scrolling window misalnya ini saya scroll nah nanti dia akan terscroll ya kemudian yang ini capture fixed size region nah yang ini saja misalnya ya nah yang paling sering saya gunakan yang ini ya ini untuk merekam layar visi nih misalnya tadi kan maksudnya ingin merekam video ini ya nah jadi saya klik yang ini screen recorder nah saya pilih saya akan merekam yang hanya video yang ini jadi yang ini tidak masuk ya nah jadi disini ada yang window rectangle region fixed size region atau full screen saya pilih saya pilih rectangle region kemudian record audionya yaitu ada pilihan apakah mikrofon saja speaker atau mikrofon dan speaker ya saya pilih mikrofon dan speaker jadi suara saya dan suara musik ini akan terdengar saat saya rekam nah saya klik record nah kotak ini saya tarik ya sesuai dengan ukuran videonya layar videonya jadi hanya ini saja yang saya rekam nah kemudian saya tidak ingin menampilkan mouse nya ya tidak saya checklist saya klik start kemudian saya mainkan videonya nah setelah selesai kita klik ctrl F10 nih sesuai yang ini ctrl F10 jika sudah selesai saya save kemudian saya mainkan videonya nah demikianlah cara membuat video animasi secara cepat tidak pakai lama dengan menggunakan aplikasi Biteable secara gratis terima kasih sudah menonton channel ini dan tunggu materi-materi selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati